Nah jadi setelah diaplikasikan satu kali ini teman-teman Sobat Tani Ini tumbuh bunga yang cukup banyak, lumayan banyak Kemudian buahnya juga ada yang besar-besar Nah ini semakin lebat Baik teman-teman Sobat Tani kembali lagi di channel saya Melaka Faru Jadi untuk video kali ini saya akan mempraktekan Pupuk organik cair yang berfungsi untuk melebatkan buah dan pembesaran buah Jadi disini ada jantung pisang 2 kg Jadi teman-teman Sobat Tani bisa melakukan pencarian Mengenai kandungan hara tentang jantung pisang di misi pencarian Contohnya Google gitu Jadi disini yang saya tahu disini yang terdapat dalam jantung pisang ini Ada kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium gitu Jadi unsur-unsur, tiga unsur ini sangat lebih dominan pada jantung pisang gitu Kemudian bahan baku pertama yang saya gunakan Jantung pisang tadi Kemudian gula Ini gula pasir teman-teman Sobat Tani Jadi silakan memilih jika ada gula merah Teman-teman Sobat Tani bisa menggunakan gula merah Ataupun mulaseng gitu Atau gula cair gitu Kemudian Maksudnya ini sebagai makanan cadangan bagi mikrobia gitu Kemudian Yang berikut adalah Akar pisang teman-teman Sobat Tani Ini sebagai dekomposer ya Atau starter untuk mikroba gitu Jadi ini bisa menggantikan AM4 yang dijual di pasaran gitu Jadi untuk memilih jantung pisangnya teman-teman Sobat Tani Bisa memilih akar pisang atau tanaman pisang yang tumbuh dan yang subur gitu Jangan memilih tanaman pisang yang terserang penyakit Contohnya jamur fusarium Nanti jamur tersebut akan berkoloni Atau memperbanyak diri dalam media yang akan kita buat Nanti akan membawakan Mendatakan penyakit atau suatu malapetaha bagi tanaman gitu Kemudian Berikut adalah Air cucian beras pertama gitu Ini 1,5 liter Kemudian Air sumur 1 liter gitu Jadi teman-teman bisa menggunakan air sumur Ataupun air hujan Jangan air PDAM Karena air PDAM itu mengandung kepurit Sehingga bisa membunuh mikroba yang terdapat dalam Mikroba atau bakteri yang terdapat dalam akar pisang tersebut gitu Oke mari kita simak video pembuatannya Teman-teman, sobat kami Yang menonton silahkan tekan tombol dulu Subscribe, like Dan jangan lewatkan video ini Nah jadi sebelum kita cincang jantung pisangnya Pertama-tama kita larutkan dulu air Maksudnya tuangkan dulu air Serta Atau cincang berasnya Kemudian gula Kemudian yang berikut adalah Akar pisang Ini kita masukkan di dalam sehingga Bakterinya cepat berkembang Ini Maaf teman-teman sobat tadi Saya juga tadi lupa sempat ini Gak bilang Untuk akar pisangnya ini Setelah diambil sebaiknya jangan dicuci Untuk tanah yang menempel di perakaran tanah Akar pisang itu Juga mengandung bakteri-bakteri baik Kalau dicuci nanti bakterinya akan berkurang gitu Setelah itu diaduk berlawanan dengan arah jarum jam Sehingga bakterinya itu bisa berkembang secara pesat gitu Oke setelah itu Kita cincang akar pisangnya Ini biarkan dulu sambil menunggu Akar pisangnya di Maksudnya Jantung pisangnya di cincang Oke Nah jadi setelah di cincang Kemudian diremas-remas Hingga Hancur gitu Jadi teman-teman selalu tadi Yang sambil menonton Silahkan tekan tombol subscribe-nya Kemudian like Sehingga bisa membantu channel ini Agar bisa cepat berkembang Jadi ini sudah selesai diremas Teman-teman selesai Ini maaf Cara remasannya kurang hancur Jadi Yang lebih bagusnya itu Menggunakan alat penumbuk Atau ditumbuk gitu Tapi ini nanti Kita akan monitoring setiap Minggu Setelah itu Dimasukkan dalam Wadah yang tadi berisi Gula sama air cincang beras Jadi ini sudah memasuki pada Pahak fermentasi Jadi teman-teman sebetani Yang sedang menonton video ini Harap Jangan di skip Harap dinonton sampai habis Jadi maaf tadi Ada kesalahan sedikit Nanti saya akan ukur PPM airnya berapa Sabar Nah jadi sekarang saya akan mengukur PPM air awal Berapa Jadi untuk PPM awal 226 teman-teman sebetani Oh sorry 228 gitu Jadi nanti Saya akan monitoring setiap minggu Untuk mengetahui PPM nya Atau kelarutan nutrisi yang terlarut dalam bahan tersebut Nah setelah dimasukkan jantung pisangnya ke dalam badai ini Kemudian dicampur-campur Sehingga Mikroba yang tadi kita masukkan melalui akar pisang tersebut Bisa menyebab di semua jantung pisang Yang sudah kita cincang Nah setelah itu Disutup Ini memasuki proses fermentasi teman-teman Ini sistem Atau tanpa menggunakan udara Jadi proses ini akan berlangsung selama 1 bulan 1 bulan karena Sebagian Kulit jantung pisang itu Sangat keras Membutuhkan waktu yang cukup lama Jadi untuk pembuatan Dengan skala yang banyak Teman-teman sebetani silahkan disesuaikan saja Jadi untuk dosis saya belum bisa memastikan untuk teman-teman sebetani Nanti Nanti Hasil akhirnya itu setelah selesai proses fermentasi Atau setelah POC ini dipanen Baru saya akan bagitahu dosis yang tepat untuk teman-teman sebetani Jadi teman-teman sebetani jangan Diskip video ini Silahkan menonton terus Sehingga Mengetahui dosis yang tepat Gitu Kalau tidak Dosisnya tidak tepat Nanti Setelah diaplikasikan ke tanaman Nanti tidak memberikan respon Secara nyata terhadap tanaman Nah jadi ini minggu pertama setelah fermentasi Jadi setiap satu minggu atau 4-4 hari Lakukan pencampuran atau pengadukan seperti ini Teman-teman sebetani Nanti saya akan cek PPM nya berapa ya Apakah sudah layak untuk digunakan Atau belum Memang satu minggu Sudah layak hanya boros Gitu teman-teman Maksudnya boros dosisnya Jadi kita gunakan satu aqua gelas per tinggi Itu belum bisa memberikan respon Secara nyata terhadap tanaman gitu Nah setelah itu ditutup kembali Teman-teman sebetani Ukur 4.237 ppm Jadi belum layak Meskipun sudah layak Tapi masih boros gitu Ini harus tunggu Satu minggu ke depan Atau dua minggu lagi Gitu Sekarang saya akan melakukan penyaringan Jadi ini sudah selesai tahap fermentasi Selama 4 minggu Jadi sekarang saya akan ukur ppm nya Jadi ppm awal 200 lebih Sekarang kita akan ukur ppm terakhir Jadi ppm akhir adalah 600 Oh 6.000 maksudnya 6.271 ppm Ini teman-teman sebetani Jadi untuk dosis nanti kita akan atur di tinggi gitu Sampai jumpa Nah jadi untuk pH nya 6.2 teman-teman sebetani Nah ini maaf sebelumnya Memasuki umur dua minggu Saya tambahkan semen 2 sendok Semen bangunan 2 sendok Sehingga pH nya bisa naik Jadi teman-teman sebetani Yang mau melakukan proses fermentasi Harus tunggu selama Dua minggu Sehingga Bisa menambahkan Semen ataupun Kapur gamping Atau kapur siri 2 sendok makan Sampai 3 sendok makan Per tanki Maksudnya Maksudnya ke dalam Bahan fermentasi tersebut Nah teman-teman Jadi ini hasilnya Dapat 3 liter Atau 2 botol Ini Jadi dosis yang akan Kita gunakan Pertama saya tes dulu Airnya Jadi 40 air sebelumnya Air awal ini Teman-teman sebetani Jadi sekarang saya akan Gunakan 2 aquagras Per tanki Nah sekitar 100 lebih 170 ppm Tadi 40 ppm Untuk air awal Nah ini Jadi teman-teman sebetani Bisa menggunakan 2 sampai 4 aquagras Per tanki Itu masih aman Sesuaikan dengan Kebutuhan Tanaman Atau kondisi tanah Begitu Nah jadi Setelah diaplikasikan Satu kali Ini teman-teman sebetani Ini tumbuh Bunga yang cukup banyak Lumayan banyak Kemudian Buahnya juga Ada yang besar-besar Nah ini Semakin lebat Terima kasih Terima kasih selamat menikmati